Oke, selamat pagi. Suara saya kadangnya rangka. Bentar ya, kita nunggu apa benar semua udah login dulu. Oke, udah saya buka waiting room-nya. Jadi kita nggak perlu nunggu login, nggak perlu nunggu admit. Oke, selamat datang di pertemuan pertama program BIMIER kita. Ini gabungan ya dari mata kuliah yang kurikulum 12 dengan kurikulum 17. Karena materi regional SKS-nya sama, jadi kita kelas A ganjil. Tolong dipastikan kembali bahwa mahasiswa yang bernim ganjil. Berarti dia kelas A, niminya genap, berarti dia kelas B. Pastikan ya, karena saya belum ngecek benar di SIMAC, kalau benar atau tidak. Kemudian, kalau kamu udah ngisi KRS di SIMAC, pastikan juga kamu sudah enroll di e-learning. Karena pertemuan online kita pakai Zoom, tapi semua materi, baik PPT, mau merekaman nanti, terus tugas, absensi, daftar hadir, semuanya saya upload di situs e-learning. Jadi, e-learning itu butuh banget untuk kamu mengakses materi, maupun nanti ngerjain tugas, ngumpulin kuih, UTS maupun UAS. Yang ngajar dua, saya pertama kali dulu yang ngajar, kemudian satu sampai delapan, setelah UTS kita ganti ke Ibu Fitri. Oke, saya nggak usah perkenalan diri, karena rasanya kamu udah sering kuliah dengan saya ya. Jadi, absen, minimal sejam sebelum perkuliahan akan saya open. Jadi, kamu boleh ngisi, kemudian saya extend agak lama, karena mengingat sinyal, atau mungkin ada mahasiswa yang kesulitan mengakses ya. Absen, bukan absen, jadi ya, daftar hadir. Jadi, kalau kamu hadir, isilah P, present. Jadi, jangan terbalik, kita kebiasaan bilangnya absen. Hari ini belum ada materi, hanya sekedar pendahuluan, dan mungkin saya akan cerita sedikit tentang kontrak perkuliahan. Jadi, ini yang akan kita bahas di hari ini. Kita akan bahas tentang kontrak perkuliahan dan pendahuluan operation research. Untuk kurikulum 2017, mata kuliah program linear ini merupakan mata kuliah wajib. Jadi, kalau kamu ingin mengambil bidang meneroptimasi, kamu sudah punya mata kuliah wajib yang jadi bekal kamu, yaitu program linear. Ini ilmunya ilmu dasar banget. Jadi, kalau kamu enggak paham program linear, kamu enggak bisa kuliah tentang integer programming, optimasi, inventory, sampai nanti kita ada kurikulum baru ya, optimasi modern, seperti itu ya, ada optimasi klasik, optimasi dasar. Jadi, ini penting banget. Kemudian, bagi kamu yang mau mengambil tugas akhir di bidang optimasi, ini dasarnya benar, program linear. Jadi, ketika sidang sarjana yang diuji bukan bagaimana kerja kamu deskripsi, tapi tentang ilmu dasar yang kamu kuasai. Buku pro-ling ini wajib kamu punya, materinya wajib kamu pahami. Saya record pertemuan kita ini. Jadi, kalau misalnya kurang jelas, boleh ditonton kembali. Nanti saya sematkan di link e-learning di tiap pertemuan videonya. Kalau dia terlalu berat, nanti saya kasih link YouTubenya. Di sini kontrak perkuliahannya. Jadi, kamu wajib mengikuti setiap pertemuan yang saya adakan, maupun dosen tim nanti diadakan, baik melalui Zoom maupun Google Classroom. Untuk sementara online, kita pakai Zoom dan enroll-nya kita pakai e-learning unsri. Kamu wajib daftar dan enroll di SIMAK maupun di situs e-learning unsri. Gantilah ID Zoom itu dengan nama kalian masing-masing. Sehingga saya mudah nge-check. Walaupun kamu mengisi daftar hadir, saya akan screenshot melihat sesuaian antara hadir dengan daftar hadir yang kamu isi. Kemudian, tolong videonya di-onkan. Karena saya buka radio, jadi tolong videonya di-onkan. Mikrofonnya di-mute-kan. Kalau ingin bertanya, silakan nanti di-unmute. Wajib mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir, terlepas dari kendala, apakah kita kendala sinyal atau susah login. Jadi, nanti akan kita lihat. Kemudian, semua tugas, kuis, UTS, dan UAS wajib kamu kerjakan. Usahakan login jumlah 10 menit sebelum jadwal, sehingga jadi kita enggak kehabisan waktu untuk menunggu-menunggu join kembali. Jadi, ini juga sebagai tujuan mata kuliah ini sebagai alat bantu atau ilmu penunjang bagi mahasiswa nantinya dalam pemilihan topik tugas akhir. Oke, di sini. Kalau di buku-buku atau di universitas lain, kita kenal namanya riset operasi atau operasi riset. Di buku-buku teks, di ruang baca jurusan, ataupun nanti kalian googling ya, itu keluarnya riset operasi kalau buku Indonesia-nya, kalau buku bahasa Inggrisnya namanya operasi riset. Karena dalam buku operasi riset itu tebal-tebal banget. Di sana, kamu itu akan diajari tentang dalamnya itu ada program linier, ada optimasi, ada teori graph, ada inventory, integer programming, kontrol, sistem dinamik, sampai ke spokastik. Jadi, satu buku itu tebal, kurang lebih mungkin 10 cm. Jadi, buku aslinya sekarang dengan Hiller-Liberman banyak sih, tapi di pertemuan ini kita akan pakai buku Hiller-Liberman dengan Hamdi Ataha. Link buku juga sudah saya sematkan di bagian pendahuluan di e-learning unsri yang bagian mata kuliah program linier. Kamu bisa akses di sana. Di sini saya mencoba untuk menampilkan powerpoint dalam bentuk bahasa Indonesia sebagai bahan kamu supaya lebih dimengerti. Buku itu memang dalam bahasa Inggris sama, tapi nanti akan kita pakai, karena banyak sekali latihan di sana. Kalau latihannya enggak cukup, kamu bisa googling juga. Karena kan mudah sekali aksesnya. Yang penting ada kuota. Di sini saya akan kenalin apa sih contoh-contoh persoalan riset operasi. Kita punya kasus itu kalau optimasi, selalu bilang optimum. Optimum itu belum tentu maksimum. Optimum punya dua kemungkinan. Bisa maksimum, bisa minimum. Contoh yang pertama soal maksimasi. BioFurniture, dia produksi dua jenis produk, meja dan kursi, yang harus diproses melalui proses perakitan dan finishing. Proses perakitan itu memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk buat satu meja, dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Satu kursi butuh 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Beda-beda. Nah, yang saya baca barusan itu, itu namanya kendala nanti. Laba, keuntungan. Satu meja itu untungnya 8 dolar, dan kursi untungnya 6 dolar. Sekarang kita akan menentukan bagaimana kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus kita produksi, supaya labanya tetap maksimal. Yang namanya mendapatkan keuntungan, mendapatkan pendapatan, laba, profit, itu pasti soalnya maksimal. Oke, saya baru menampilkan contoh-contoh persoalan riset operasi, jadi belum sampai ke bagaimana memodelkan, bagaimana menyelesaikan model, nanti ada di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, ini contoh soal maksimasi kembali. Perusahaan tas Hanit, dia buat 2 macam tas nih. Ada tas merek Dora, ada tas merek SpongeBob. Untuk buat tas, perusahaan butuh 3 mesin. Nah, di sini kendala mulai terjadi. Mesin 1, dia khusus untuk memberi logo Dora. Mesin 2, khusus untuk memberi logo SpongeBob. Dan mesin ketiga, untuk menjahit tas dan membuat risleting. Setiap lusin tas merek Dora, mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian, tanpa harus melalui mesin 2, terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Itu baru kerjaan untuk si tas bermerek Dora. Kita punya item selanjutnya, yaitu sedangkan untuk tas bermerek SpongeBob. Tas bermerek SpongeBob itu tidak diproses di mesin 1, tapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, langsung ke mesin 3 selama 5 jam. Masing-masing kerja mesin itu punya batas maksimum. Jam kerja maksimum setiap hari, untuk mesin 1, 8 jam. Untuk mesin 2, 15 jam. Mesin 3, 30 jam. Labahnya gimana? Satu lusin dia dalam perlusin. Tas Dora itu dapat keuntungan 3 dolar, tas SpongeBob itu dapat keuntungan 5 dolar. Yang menjadi yang namanya permasalahan optimasi, khususnya permasalahan program linier, yaitu kita ingin menentukan berapa lusin sebaiknya tas merek Dora dan SpongeBob itu yang harus kita buat supaya labanya maksimal. Nah, memaksimumkan laba. Jadi kasusnya ini namanya kasus maksimasi atau kasus maksimumkan. Contoh yang selanjutnya, contoh minimasi. Apa sih yang minimasi? Ngeluarin duit. Ngeluarin duit, mengeluarkan biaya. Yang penting kita maunya minimum. Contoh, sebuah toko Tomingse, dia menyediakan dua merek pupuk, standar dan super. Kandungan pupuk itu kan ada campuran dari bahan yang namanya nitrogen dan fosfat. Kandungannya ada semuanya di sana. Jadi, pupuk standar dan super masing-masing punya kandungan nitrogen dan fosfat dalam jumlah yang berbeda persaknya. Nah, jadi kalau dilihat dari tabel di sini, standar itu dia butuh nitrogennya 2 kg, bukan butuh, standar itu dia mengandung nitrogen 2 kg dan fosfat 4 kg. Sedangkan super, dia mengandung nitrogen 4 kg dan fosfat 3 kg. Petani itu membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen dan 24 kg fosfat untuk lahan pertaniannya. Harganya beda-beda tuh. Standar 3 dolar, super 6 dolar. Pak petani ini ingin mengetahui berapa sih masing-masing pupuk yang harus dia beli supaya keluarin duitnya minimum tapi kebutuhan pupuknya terpenuhi. Istilahnya kalau kita orang Palembang nak banyak, nak murah, nak bagus. Jadi kalau bisa ngeluarin duit yang paling dikit. Contoh yang lain. Kimpunan menghasiswa jurusan teknik informatika UPN. Dia produksi dua jenis jaket. Jaketnya dia nambahin jaket standar dengan jaket super. Itu kriteria yang ada di table. Kalau mereka memberikan data-data dalam bentuk table, kita sangat terbantu untuk penyusunan kendalanya. Tapi kalau dia nggak ngasih table, ya kita buat dalam table. Kalau saya lebih senang buat dalam table. Tapi tergantung tiap-tiap orang. Nanti kita lihat bagaimana cara memodelkan akan saya ajarin. Ini saya ngasih contoh 1-4. Mana sih yang contohnya kasus maksimum? Mana sih yang contoh minimum? Jadi kamu udah paham. Ini sih. Oh ini loh contoh yang namanya soal atau permasalahan program linier. Kemudian kamu lihat. Kalau untuk membuat jenis jaket standar, dia butuh bahan bakunya 4 jam. Untuk jaket super, dia butuh bahan bakunya 6 jam. Sedangkan kapasitas waktu, bukan 6 jam, bahan baku ya. Dia butuh 4. Nggak tahu satunya 4 apa. Sorry. Super bahan bakunya 6. Kapasitas yang tersedia 1.200. Apa pintal, apa kain, kita nggak lihat. Jumlah jam. Standar, jaket standar butuh 4 jam pengerjaan dan super butuh 2 jam pengerjaan. Kapasitas waktu yang tersedia, 800. Dan di sini perlu hati-hati karena kendalanya cuma bukan di table, tapi dia masih ada data yang tidak disajikannya dalam bentuk table. Contohnya, diperkirakan permintaan produk standar maksimum 250 unit per bulan. Sedangkan produk super 300 unit per bulan. Maksimum, artinya nggak boleh lebih. Paling besar harus 250 untuk standar dan 300 unit untuk super. Keuntungannya gimana? Beda-beda juga. Si produk standar keuntungannya 400 unit, eh, 400 rupiah per unit. Sedangkan produk super keuntungannya 300 rupiah per unit. Berapa kapasitas optimum untuk kedua jenis produk tersebut supaya diperoleh keuntungan maksimum. Cepat ya. Oke, kita lihat. Kalau saya terlalu cepat, nanti kalian bisa review kembali video saya ini atau bagi yang suka baca, sistem belajar yang cukup baca tanpa audio atau tanpa video, itu lebih bagus kalian bisa baca kembali pp-p-p ini. Sekarang, apa sih dari tadi saya bilang operation research atau research operasi? Di sini ada pengertian research operasi. Research operasi itu metode untuk memformulasikan dan merumuskan persoalan sehari-hari baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya ke model matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. ada pemodelan matematis. Bagian terpenting dari research operasi adalah bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan. Dan apabila ada data yang kekurang, kekurangan tersebut harus kita asumsikan dan diisi pendekatan yang bersifat rasional. Dalam research operasi, diperlukan ketajaman berpikir dan logika. Jadi akan ada asumsi-asumsi yang kita pakai. Misalnya tentang kasus jarak. Jadi kita harus mengasumsikan dong bahwa jalannya enggak macet, bensinnya tidak habis, mobilnya enggak mogok, itu banyak asumsinya. Kalau contohnya produksi, asumsinya mesinnya tidak macet, enggak mati lampu, seperti itu ya. Software yang akan kita gunakan yaitu Lindo, Lingo, POM for Windows, WinQSD, Excel Solver, Sora, dan masih banyak yang lain. Tapi di pertemuan program linear ini akan kita ajarin tentang Lindo dan Lingo. Lindo dan Lingo itu hampir serupa, cuma Lindo itu bisa dipakai cuma untuk yang linear. Jadi kalau untuk program linear ini cukup lah pakai Lindo. Kalau nanti kamu belajar ke integer programming, kita harus pakai yang namanya Lingo. Karena dia bisa menyelesaikan untuk kasus yang non-integer. Kalau POM for Windows and WinQSD itu ada sedikit kesulitan, dia tidak bisa compatible untuk semua laptop, karena ada yang bisa 32 bit, ada yang 64 bit. Kalau Lindo Lingo file-nya kecil, seperti file ketikan aja, save disk, nanti langsung enggak perlu install-install lagi. Di sini ada rangkaian research operasi, seperti yang saya bicarakan di awal-awal tadi. Jadi research operasi itu sebenarnya banyak ilmunya. Jadi dalamnya itu ada program linear, ada optimasi klasik, teori graph, program non-linear, optimasi modern, integer programming, inventory, sistem dinamik, teori kontrol, satunya sistem inventory. Sebenarnya ada stokastik di sini, tapi kalau kita masuk ke dalam bidang minat statistika, kemudian tahapan apa sih yang harus kita lakukan dalam research operasi? Tahapan yang pertama kita lakukan yaitu mendefinisikan persoalan. Kemudian kita membentuk model. Kalau model udah dapat, jangan cuma bentuk model, kita harus mencari solusi dari model tersebut. Nanti pakai metode-metode konvensional yang saya ajarin ataupun ke dalam metode heuristik. Kalau terlalu sulit, itulah gunanya software atau pemrograman. Kalau solusi udah dapat, gimana? Model itu harus kita validasi. Kita cek valid sesuai enggak dengan persoalan yang ada. Kalau valid, baru kita akan aplikasikan solusinya. Kalau dia tidak valid, artinya, kalau tidak valid, artinya kita harus ngerjain ulang dong modelnya. Oke? Oke, ada pertanyaan kah? Silahkan bertanya jika ada pertanyaan. Silahkan bertanya jika ada pertanyaan. kalau belum terpikir pertanyaan mau WA saya boleh, silahkan di WA. Cuma lalu saya lupa, kamu enggak apa-apa nge-chat lagi. Tinggal bilang, bu, saya lupa. Kadang saya suka lihat-lihat aja ke chat kalian. Tapi saya lupa mau balesnya. Adakah pertanyaan? Kalau enggak ada, terima kasih. sudah hadir di pertemuan pertama kita ini. Review kembali rekaman saya ini. Kalau bingung atau mau cari di-googling bahan-bahan yang lain, oke. Buku teks sudah saya sematkan. Oke, cukup. Baik. Selamat pagi. Terima kasih. Sampai ketemu kita di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Terima kasih.